Hai hai Sobat Happy, ketemu lagi dengan Happy di channel Happy Traveller. Buat Sobat Happy yang pengen selalu update tentang hotel terbaik dengan harga yang bersahabat, wisata kuliner dan juga tempat nongkrong yang asik, serta destinasi wisata yang recommended, pastikan untuk subscribe channel Happy Traveller ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Sobat Happy selalu update video terbaru. Halo Sobat Happy, gimana kabarnya hari ini? Happy doakan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rejeki yang mengalir deras tanpa batas. Supaya kita semua bisa selalu ngajakin keluarga untuk refreshing, karena refreshing itu bukan hanya soal kesenangan, tetapi juga soal investasi. Buat yang baru pertama kali ketemu dengan channel Happy Traveller Indonesia ini, Happy ucapkan selamat datang, dan Happy pastikan Sobat Happy sudah berada di channel yang tepat, karena channel Happy Traveller Indonesia ini bakalan selalu ngajakin Sobat Happy semua buat virtual staycation, jalan-jalan, dan juga kulineran yang pastinya seru-seru banget dong. So, jangan lupa untuk di-subscribe ya Sobat Happy, karena subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya, biar Sobat Happy gak ketinggalan video-video yang terbaru dari Happy. Dan buat Sobat Happy yang sudah selalu setia untuk support channel Happy Traveller Indonesia ini, Happy ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena support dan juga dukungan dari Sobat Happy semua, bermanfaat banget loh buat perkembangan channel kesayangan kita ini. Nah, ada yang tau gak Happy lagi dimana sekarang? Buat yang sudah selalu mantengin video-video yang terbaru dari Happy, buat yang udah subscribe pasti tau dong Happy lagi dimana? Betul banget, Happy lagi ada di Kota Batu. Nah, tau dong dari mana taunya Kota Batu itu Malang? Eh, bukan dong. Betul, Happy lagi ada di Kota Batu, Jawa Timur. Letaknya memang deket dengan Kota Malang, tapi ini berbeda ya, bukan di Kota Malang. Dan Happy lagi ngapain sih di Kota Batu? Happy lagi mau ngajakin Sobat Happy semua buat virtual staycation di salah satu hotel bintang tiga yang ada di Kota Batu. Apalagi namanya kalau bukan Spencer Green Hotel Batu. Nah, kenapa sih kita wajib banget untuk staycation atau nginep di Spencer Green Hotel ini kalau kita lagi ada di Kota Batu? Yang pertama, karena harganya nih yang sangat amat affordable. Apalagi di musim lebaran seperti sekarang, dimana hotel-hotel di Kota Batu itu harganya udah melejit bahkan sampai 4-5 kali lipat loh. Bayangin naik 500% dari harga normalnya di weekend normal atau di musim non-lebaran. Sedangkan Spencer Green Hotel ini harganya ya naik sih, tapi nggak jauh beda kok. Nggak sampai 4-5 kali lipat gitu Sobat Happy. Dan yang kedua, Spencer Green Hotel ini juga punya rooftop which is dari rooftop ini kita bisa lihat view Kota Batu atau Batu City Life view yang kece banget pokoknya. Selain itu, lokasinya juga sangat amat strategis nih Sobat Happy. Jadi kayak mudah banget untuk dijangkau. Even Sobat Happy datang ke sini, nggak pakai mobil atau kendaraan pribadi gitu Sobat Happy. Selain itu, karena Spencer Green Hotel ini juga ada di Jawa Timur, pastinya dong ya, menu-menu breakfast di hotel-hotel di Jawa Timur itu juga enak-enak. Dan di areanya, di seberangnya ini juga ada permainan atau experience. Experience apa sih? Experience ATV. Tepat di depan atau di seberang hotel. Tapi itu berbayar ya Sobat Happy. Dan itu berbayarnya sekitar 500 ribu, tapi juga ada yang 50 ribu. Dan welcome to Spencer Green Hotel Batu. Ini Happy sampai sekitaran di jam 1 kali ya, sekitaran jam 1 tuh Sobat Happy. Dan kita untuk check-innya itu mulai ready di jam 2. Jadi harus nunggu dong ya, betul banget. Untuk check-outnya di jam 12 siang. Karena harus nunggu, jadi yaudah deh kita explore aja area lobby-nya. Untuk area lobby-nya seperti ini, cukup spesies ya Sobat Happy dan juga nyaman serta adem. Oh iya, lupa. Ini kan di batu, pastinya adem dong ya udaranya. Terus di sini ada beberapa area yang nyediain sofa gitu. Jadi buat Sobat Happy yang menunggu waktu check-in itu gak perlu capek berdiri atau gak perlu boring gitu. Dan juga ada welcome drink. Welcome drink-nya apa? Sirup orange ya Sobat Happy yang cukup menyegarkan tenggorokan di hari yang terik atau di siang bolong gak sih? Di jam 1 siang. Ini dia welcome drink-nya. Jadi waktu Happy datang itu belum terlalu rame ya Sobat Happy. Tapi beberapa saat kemudian itu sudah mulai ramai. Nah masih di area lobby, ini juga ada mini playground seperti ini. Jadi buat Sobat Happy yang staycation di sini dengan membawa bocil. Dan lagi nunggu check-in gak perlu worry kalau bocilnya bakalan bosen atau tantrum. Masih di sekitar area lobby, di sini juga ada souvenir shop. Ada apa aja sih di souvenir shop? Di sini ada ice cream, beberapa snack dan juga minuman. Serta juga ada souvenir seperti baju gitu ya Sobat Happy. Next kita lanjut yuk. Langsung aja ini area koridornya. Cukup terang, bersih, harum dan juga nyaman dong ya. Dan welcome to my room. Kali ini Happy menginap di room tipe deluxe twin atau king dengan breakfast. Dan ini harganya berapa? Harganya ada di atas Rp750.000 ya Sobat Happy. But ini tuh kalau karena Happy menginap di peak season, lebih tepatnya saat lebaran. Tapi kalau di normal season itu untuk weekday, ratenya itu hanya di sekitar Rp570.000 aja kok. Dan itu udah include breakfast. Jadi gimana? Cukup affordable lah ya. Nah ini yang Happy videoin. Ini yang tipe twin. Tapi Happy juga ada booking yang tipe king ya Sobat Happy. Di sini sudah ada meja yang sudah dilengkapi dengan kursi. Jadi buat Sobat Happy yang mau make up atau touch up-touch up gak perlu capek-capek. Untuk ruangannya juga cukup spesius kok. Terus untuk komplimennya, di sini disediakan 2 botol air mineral 600ml, 2 cangkir, 2 stirrer, tea set dan juga coffee set. Tapi gak ada creamer ya Sobat Happy. Dan juga 1 electric kettle. Ini untuk lemarinya cukup nyaman, cukup besar lah ya. Dan muat lah kalau kita staycation cuma sekitar 2 atau 3 hari aja. Dan juga dilengkapin dengan hanger. Sudah ada 2 pasang sleeper juga dan itu langsung tersedia tanpa diminta. Ini untuk area bathroom, area bathroomnya Sobat Happy. Ini bisa terlihat dari area bedroomnya. Tapi itu ada kertin atau ada kordanya kok. Bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kita langsung aja explore area bathroomnya seperti apa. Cukup luas, cukup nyaman dan juga bersih nih Sobat Happy. Sudah disediakan 2 handuk yang pastinya bersih dan nyaman. Ada keset juga tuh biar gak basah-basahan gitu ya lantainya. Terus area closet dan area shower roomnya itu menyatu gini ya tanpa pembatas nih Sobat Happy. Dan untuk showernya itu sudah dilengkapin dengan water heater. Which is cukup stabil dan debit airnya pun juga stabil. Masih di area bathroom ini ada wash towel yang juga sudah dilengkapin dengan cermin yang cukup besar. Jadi buat yang mau bersolek, bersolek lagi yang mau make up ini udah nyaman banget nih pokoknya disini. Terus untuk toiletriesnya ini ada apa aja sih? Ada 2 sedental kit, ada shampoo, ada sabun. Tapi sabunnya sabun batang ya Sobat Happy. Dan juga sudah ada shower cap. But harus diingat ini hotel bintang 3 ya Sobat Happy. Jadi tidak disediakan hair dryer. Mungkin buat Sobat Happy yang gak bisa lepas dari hair dryer bisa dipersiapkan dari rumah ya Sobat Happy. Untuk area bathroom atau toiletnya ini juga udah cukup terang ya Sobat Happy untuk penerangannya. Dan ini untuk aturan menginap dispenser green hotel. Dibaca baik-baik ya Sobat Happy biar kita atau Sobat Happy semua gak kena denda. Dan ini untuk mapnya. Terus kalau tadi ngomongin penerangan atau pencahayaan di area bathroomnya yang udah cukup. Tapi kalau di area roomnya ini menurut Happy sih ini masih temaram ya Sobat Happy. Jadi kalau mau take video atau mau kita melakukan pekerjaan dengan laptop ataupun dengan gadget itu harus dibuka seperti ini. Tapi kalau malam dibuka ya tetap aja redup ya Sobat Happy. Terus disini juga sudah ada AC-nya. AC-nya cukup berfungsi dengan sangat baik. Tapi karena udara di kota batu itu juga udah dingin. Jadi sesuaikan aja dengan kenyamanan atau selera Sobat Happy ya. Nah ini kita lanjut eksplor di area sekitar hotel melalui balkoni. Viewnya ada gunung-gunung dan kalau malam itu jadi city light view yang kece banget. Oh iya dispenser green hotel ini ada sampai dengan lantai 3 ya Sobat Happy. Tapi kali ini Happy menginap di lantai 2. Cukup oke kok untuk melihat batu city light view. Di dispenser green hotel ini juga sudah ada wifi-nya nih Sobat Happy. But ketika Happy staycation disini, wifi-nya hampir gak ada sinyal sama sekali. So kita manfaatin aja provider pribadi kita ya Sobat Happy. Next kita lanjut yuk untuk eksplor fasilitas yang lainnya. Ada apa aja sih fasilitasnya? Oh iya sebelum kita eksplor area pool atau fasilitas lainnya nih. Di dispenser green hotel ini saat kita check-in itu gak diminta deposit ya Sobat Happy. Jadi karena kita udah bayar pada saat booking, kita tinggal masuk aja. Tinggal check-in dan menikmati fasilitas yang ada. Oke? Next ini area pool-nya atau pool area-nya cukup luas ya pool area-nya. Dan untuk pool-nya itu ada 2 nih Sobat Happy. Yang pertama adalah adult pool dengan kedalaman 130-140 cm. Sedangkan untuk kids pool ini kedalamannya 80 cm. Cukup nyaman untuk berenang atau untuk kalori blasting ya Sobat Happy. But harus diingat. Ini Spenser Green Hotel Batu ini terletak di kota batu. Which is itu dataran tinggi dan suhu udaranya itu sekitar 12 derajat Celcius. Cukup dingin ya. Jadi kalau kita berenang di pagi hari itu masih oke banget. Karena mungkin mulai ada sinar atau cahaya matahari. Tapi kalau kita berenang di sore menjelang malam, udah bisa dipastikan dong airnya itu super duper dingin banget. Siap-siap kayak kram gak sih? Tapi oke banget kok untuk dicoba. Karena jam operasionalnya ini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sesuai dengan yang ada di pool rules-nya. Nih Sobat Happy. Tapi menurut info dari front office-nya ketika Happy tanya ya sebelum baca di pool rules-nya. Itu katanya pool ini atau pool area ini jam operasionalnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore aja loh. Bet kita ikutin aja ya swimming pool rules-nya atau regulation yang tertera ini itu kan. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan masih bisa gak sih dipakai untuk berenang di malam hari? Bisa banget. Karena Happy udah ngebuktiin sendiri. Berenang di malam hari itu pencahayaan atau penerangannya itu oke banget. Masih cukup oke untuk berenang. Next kita lanjut explore area berikutnya. Ada apa sih area berikutnya? Ini area koridornya ya Sobat Happy. Koridor di lantai 2. Tuh kan cukup bersih. Cukup oke buat foto-foto disini. Cieh yang suka foto-foto. Dan kita lanjut menyusuri area selasar atau koridor yang untuk makan. Untuk makan. Untuk breakfast ya Sobat Happy. Jadi ini selasar atau koridor menuju area resto di lantai 2. Dan sudah ada meja atau kursi makan seperti ini. Yang nantinya akan dipakai untuk breakfast di pagi harinya. Jadi apakah nanti Happy akan breakfast di area koridor ini? Atau di area yang lain? Tonton terus video ini sampai akhir ya Sobat Happy. Biar Sobat Happy gak ketinggalan sedikit pun detail dan juga info yang bakalan Happy sampaikan. Sobat Happy. 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 Terima kasih telah menonton Nah ini kita naik lagi Satu lantai menuju lantai 3 Di lantai 3 ada apa sih? Ini area resto yang nantinya akan dipakai Untuk breakfast di pagi harinya Setelah naik satu lantai Ternyata disini adalah Ini masih ruang makan nih Jadi buat sobat happy Yang mau menikmati makanan Mungkin bisa order Dari room servicenya Atau mau order makanan Dari tempat lain Bisa banget untuk dinikmati disini Pastinya kita bisa makan Dengan view gak sih? Oh iya buat sobat happy Yang gak mau order makanan Dari hotel Dan bertanya-tanya apakah disini Atau di sekitar hotel Ada gak sih resto-resto Yang deket gitu? Jawabannya adalah Tidak ada Jadi buat sobat happy yang datang kesini Dan gak bawa kendaraan pribadi Mungkin kalau mau order makanan Bisa memanfaatkan Fasilitas ojol Tapi kalau sobat happy yang gak mau repot Bisa banget tinggal telpon Dan bisa order dari room servicenya Untuk minimarket Itu yang terdekat Jaraknya sekitar 300 meter Ya sobat happy Jadi lumayan banget sih Kalau berjalan kaki Ya hitung-hitung Kita bisa sambil jogging Atau calorie blasting With the view gak sih? Coba bayangin Menikmati makanan Yang sudah kita order disini Dengan view yang kece banget Dan udaranya itu Di suhu 12 derajat celsius Pokoknya bener-bener romantis Banget gak sih? Kita naik satu lantai lagi Dan kita ketemu apa? Ketemu view yang seperti ini Masih ada beberapa genteng rumah warga Beberapa genteng bangunan gitu lah ya Tapi masih kelihatan kok Itu gunung-gunungnya Dan juga tumbuh-tumbuhan gitu Yang menghijau memanjakan mata Oh iya hampir lupa nih sobat happy Special green hotel batu ini Terletak di jalan raya punten Nomad 86 Punten kecamatan bumi aji Kota batu Jawa Timur Kalau sobat happy masih bingung Kalau sobat happy masih bingung untuk nyari Tinggal klik aja di gmap Dan udah otomatis akan langsung diarahkan ke sini Pokoknya lokasinya itu bener-bener di depan jalan besar Bahkan ini berseberangan dengan rest area punten Jadi mudah banget gak sih untuk dicari Ini happy lagi menikmati view di sore hari Di sekitar jam 4 sore gitu sobat happy Jadi ini kita lagi prepare untuk afternoon tea Cia afternoon tea lagi Jadi menikmati kopi yang udah happy pesan Sambil menikmati view gunung seperti ini BTW itu gunung apa ya? Sobat happy ada yang tau gak? Coba sobat happy yang tau itu gunung apa Boleh langsung komen deh Drop komennya di kolom komentar ya sobat happy Sobat happy Oh ya ini namanya The Roof ya sobat happy Jadi ini bagian rooftop dari Spencer Green Hotel Batu Malang Hmm? Salah Spencer Green Hotel Batu Ini view-nya secantik ini Kita bisa menikmati dinner disini pastinya dengan view apa? Dengan view Batu City Life Keren banget gak sih? Nanti kita coba ya di malam hari suasananya seperti apa Dan lanjut kita di jam 5 sore Kita langsung aja Kalori blasting alias berenang Di pool atau di pool area yang sudah disediakan Di Spencer Green Hotel Di jam 5 sore gimana kondisinya? Untuk poolnya ini Udah ada beberapa orang juga Tapi gak terlalu rame kok sobat happy So far happy masih bisa untuk berenang beberapa putaran Atau beberapa lap disini Jadi bisa sekaligus untuk kalori blasting Menghempaskan lemak-lemak membandel selama staycation Atau selama libur lebaran gak sih? Tau sendiri kan ya Kota Batu itu deket dengan Kota Malang Which is kulinernya itu bejibun banget Dan gak ada habisnya nih sobat happy Buat sobat happy yang penasaran Ada apa aja sih di Kota Batu Dan juga di Kota Malang Boleh yuk langsung aja Kepoin playlist happy Yang tentang Kota Batu Dan juga Kota Malang ya sobat happy Nah ini di malam hari Sebelum kita beristirahat After kita dinner di rooftopnya Dengan city light view yang keren Seperti ini City light view Kota Batu Dari Balkon Room Yang happy tempatin Cantik banget gak sih? Dan ini untuk area parkirnya Di malam hari nih sobat happy Yang tadinya area parkirnya itu Masih cukup lengang gitu ya Belum full Ternyata di malam hari Ini udah full banget Bahkan ada yang sampai parkir Di luar area hotel nih sobat happy Wow ternyata Hotelnya bener-bener lagi full okupansi ya Di saat lebaran seperti ini Dan ini suasana Lobbynya di malam hari Next kita lihat yuk Area poolnya di malam hari Seperti yang tadi happy udah sebutin nih ya Kalau jam operasional poolnya ini Dari jam 7 sampai Sampai jam 9 malam Dan ternyata ini masih terang banget kok Ketika jam 9 malam Kita masih bisa nih Untuk berenang Tapi sepertinya gak ada satupun tamu yang berenang Mungkin karena dingin banget kali ya Udah malam saatnya kita untuk beristirahat sejenak Sambil menikmati view kota batu yang kece banget Dan melepaskan semua penat-penat biar semakin relax Ya gak sih Dan ini malam hari Batu city light view dari The roof atau dari rooftop Spencer Green Hotel Cantik banget gak sih sobat happy Waktu happy lagi disini Ini tuh ada beberapa firework gitu deh sobat happy Mungkin bisa direncanakan untuk tahun baruan disini Dan selamat malam Kita tidur dulu yuk Kita istirahat di Spencer Green Hotel Batu But Waktu malam hari menjelang pagi gitu Dini hari ya Ternyata Ada minusnya juga nih Kalau kita pilih room yang menghadap jalan raya Kenapa? Memang view-nya bagus banget Tapi ternyata suara kendaraan itu bener-bener bising banget Ketika malam yang sunyi Ini malah suaranya keras banget nih sobat happy Dan selamat pagi Eh udah pagi aja Ini sekitar jam setengah lima pagi Kita udah bisa untuk Apa ya Untuk menunggu atau menyambut sunrise nih sobat happy Dan karena ini tuh mountain view ya Jadi kita Sunrisenya itu ala-ala mountain view Seperti ini Gak terlalu nampak atau gimana nih? Yes betul Gak terlalu nampak ya sobat happy Karena kan dia dari mountain Atau terhalang oleh gunung gitu Kalau sobat happy sendiri Lebih suka menikmati sunrise Dari mountain view Atau dari sea view nih sobat happy Coba komen ya Di kolom komentar Dan ini Suasanya di seberang Spencer Hotel Seperti ini Karena ini seberangnya adalah rest area punten Jadi kita bisa jogging-jogging manjah disitu gak sih? After jogging Kita langsung aja yuk Menikmati breakfast Yang sudah disediakan oleh Spencer Green Hotel Dari awal masuk restonya Ini udah langsung disambut dengan Egg corner ya sobat happy Lihat nih di area egg cornernya Itu ada apa aja sih? Ada Ada omelette nih sobat happy Yang ini masih hangat Atau bahkan masih panas Karena memang dibuat dadakan Terus ada apa lagi? Ini ada Stol yang menyediakan sandwich Dan juga pancake Setelah ini Setelah ini Setelah itu ada Stol yang menyediakan coffee Coffee set dan juga tea set Terus ada stol sereal Ini susunya sepertinya bukan fresh milk Seperti biasa Kalau happy lagi staycation Di hotel Di hotel-hotel yang ada di Jawa Tengah Ataupun Jawa Timur Kita jangan sampai melewatkan area bubur nih sobat happy Disini juga disediakan bubur manis nih Bubur manisnya terdiri dari bubur kacang ijo Dan juga bubur ketan hitam Terus kita lanjut Ini yang juga jarang nih Di hotel-hotel pada umumnya Ada aneka kukusan Atau aneka rebus-rebusan nih Mulai dari ubi Terus ada kacang tanah Dan juga ada jagung Ada jajanan pasar nih Ada cenil Terus ini ada kayak puding Atau hong kue ya Terus ada tiwul juga Ini happy nyobain loh Sangat amat langka Dan rasanya enak Terus untuk minumannya Ini ada infused water Mineral water Dan juga sirup orange Terus ada aneka puding Ada pastry and bakery Ini ada aneka muffin Dan juga roti-rotian gitu Terus ada roti tawar Yang bisa kita panggang disini Dengan aneka topping But happy gak nyobain juga nih Ada chicken fillet Dan juga ada sosis Yang bisa kita nikmatin Dengan sausnya Terus ada kerupuk Dan ada capcai Terus yang happy suka nih Ada nasi Ini ada krecek Ada sayur-sayur tahu gitu Dan ada tempe-tempe lagi Ada telur bacem nih Sobat happy Terus disini ada mie Nasi goreng Dan juga nasi putih Eh di sebelahnya ternyata Ada bubur ayam loh Bubur ayamnya itu Disajikan seperti ini Terus di sebelahnya Juga ada kuah soto Happy kira Seperti kuah kuning pada umumnya Ternyata ini Semacam soto lamongan gitu Sobat happy Dan rasanya enak Terus di sampingnya Disitu juga ada Fruit salad ya Sobat happy Dan ada juga Slice fruit Nah waktu happy dateng nih Ini udah mulai agak sepi Dan untuk additional breakfastnya ini Berbayar ya Sobat happy Untuk dewasa itu 100 ribu Dan untuk anak-anak itu 75 ribu rupiah Jadi gimana Worthy gak sih Nah ini makanan yang happy Dan suami makan ya Tuh enak gak sih Enak deh pokoknya Rasanya enak Terus untuk jam breakfastnya ini Dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 10 Karena happy dateng jam 9 Jadi yaudah Udah mulai gak lengkap Tapi dalam proses refill So gimana Virtual staycation Barang happy Dispenser Green Hotel Batu Kali ini Sobat happy tertarik Buat staycation disini juga Atau sobat happy Sudah punya referensi yang lain Apapun pilihannya Yang penting jangan lupa Untuk refreshing Karena refreshing itu Bukan hanya soal kesenangan Tetapi juga soal investasi Terima kasih Buat sobat happy Yang sudah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk like Comment Dan share ya Sobat happy Biar sobat happy yang lain Juga bisa mendapatkan manfaat Dan juga info-info penting Dari video ini Jangan lupa juga Untuk aktifkan loncengnya Biar sobat happy Gak ketinggalan Video-video yang terbaru Dari happy Thanks for watching See you Bye-bye 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 Terima kasih.